قَالَ الزُّيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءْ بِغَيْرِ حِسَابٍ زُّيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia Makanya mereka sangat enjoy, mereka sangat menikmatinya Mereka sangat menikmatinya Dan mereka menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya Karena memang Allah jadikan dunia atau kehidupan dunia itu Sesuatu yang indah dalam pandangan mereka Jadi wajarlah Kalau orang-orang kafir memiliki segala-galanya dalam urusan dunia Apa sih yang tidak dimiliki oleh mereka Mereka memiliki semuanya Kalau kita orang-orang yang beriman Jangan kemudian berburuk sangka Ketika Allah tidak memberikan dunia kepada kita Jangan buruk sangka Kita harus sadar, kita harus ingat Bahwa memang untuk orang-orang yang beriman itu bukan kehidupan dunia Tapi kehidupan akhirat surga Kehidupan dunia ini hanya untuk orang-orang kafir Kalaupun kita tidak sukses dalam urusan dunia kita Tidak jadi soal Atau sebaliknya Bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesuksesan Kepada kita dalam urusan dunia Jangan lupakan akhirat Kan begitu Karena dunia hanya sementara buat kita Hanya sekedar Penopang kehidupan Kita Jadi ucapkan selalu Alhamdulillah Ala kulli hal Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap keadaan Kalau mendapatkan nikmat Alhamdulillah Kalau mendapatkan musibah Bersabar Ini keadaan orang-orang yang beriman Dan ini hal yang menakjubkan Bagi orang-orang yang beriman Kehidupannya santai saja Terkait dengan urusan dunia Tidak sibuk Satu kali dua puluh empat jam Subhanallah Semua waktu dihabiskan untuk mencari dunia Tidak Orang-orang yang beriman itu santai saja Sekedar mendapatkan sesuatu Yang bisa menopang kehidupannya Selesai urusan Sisanya untuk ibadah Iya gak Bukan Diisuk cedur Nampir kasi sore ceder Habis waktunya untuk cari Dunia Subhanallah Kaki di kepala Kepala di kaki Banting tulang Terus Dunia itu bak patah morgana Kelihatan deket Ketika didatangi menjauh Nabi SAW mengatakan Berang siapa yang menjadikan Ambisinya dunia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan jadikan kepakiran Ada di hadapan matanya Jadi orang yang ambisi Terhadap dunia itu Gak akan pernah Puas terhadap Dunia Kenapa? Karena Allah akan jadikan Kepakiran selalu ada Di hadapan Matanya Kurang Padahal Kurang Apa sih? Bisa makan Pagi makan Siang makan Malam Makan Sore makan Bahkan suka ada tambahan Tapi tetap Merasa kurang Hati-hati Kalau kita punya Perasaan seperti ini Jangan-jangan Kita termasuk Kedalam orang Yang ambisinya Terhadap dunia Sehingga Allah Jadikan kepakiran Ada di hadapan Mata Kita Ingat Bahwa kehidupan dunia Itu hanya untuk Orang-orang Kafir Kita mah Kehidupan dunia Itu hanya Sebagai Sekedar penopang Sajalah Sesuatu yang Bisa membantu Untuk melakukan Ibadah dan Ketaatan kepada Allah Azzawajal Lihat disini Zuyina Liladina Kafaru Alhayatul Dunia Allah Jadikan Indah Bagi orang-orang Kafir Apa? Kehidupan Dunia Gak ada Satu ayat pun Tidak ada Satu hadis pun Dimana Allah Dan Rasulnya Mengatakan Bahwa Kehidupan dunia Itu Dijadikan Sesuatu yang Indah Bagi orang-orang Yang beriman Tidak Yang ada Ad dunia Sijnul Mumin Wajannatul Kafir Itu yang ada Dunia Penjara Bagi orang yang Beriman Surga Bagi orang Kafir Kira-kira Dipenjara Seenak Enaknya penjara Kira-kira Seseorang Nyaman gak sih Dalam penjara Gak ada Masing eksekutif Tetap Tidak bisa melihat Dunia luar Iya kan Penjara yang paling bagus Itu kan Wah Kasurnya bagus Wesonya bagus Tapi tetap Namanya juga di penjara Dia tidak bebas Gak bisa melihat kehidupan dunia Apa yang terjadi di dunia sekarang Gak bisa Tetap Sengsara Tetap tersiksa Berarti kita di dunia itu Wajar Kalau seperti itu Ya Yo temenang Yo temenang Itu temenang Nah Banyak tengok temenang Ingat Dunia itu Penjara Bagi siapa Orang-orang yang beriman Coba perhatikan Orang yang di penjara Bebas keluar penjara Gak bebas kan Hanya waktu-waktu tertentu saja Dipersilahkan Sok keluar Setelah itu Masuk lagi Bahkan keluarnya pun Pakai trompet Kela luar Gak sembarangan Gak bebas Di komando Keluar Kasih waktu Masuk lagi Untuk sekedar sholat Untuk sekedar sholat jumat Anak pernah masuk ke Lapas caamis itu Khutbah id Di dalam Masuklah Aijama anak-anak Di masjid kosong Gak ada Baru setelah itu di komando Sudah siap-siap Siap-siap Baru Dibuka Buru suut Kalau luar Ulu Dengan bermacam-macam Latar belakang Masuk Di penjara Seperti itu Kita di dunia Itu begitu Karena dunia adalah Sijunul Mu'min Penjara bagi orang-orang Yang beriman Mata kewajar Kalau banyak yang Tidak bolehnya Banyak yang Yang apa Dilarangnya Ini gak boleh Ini gak boleh Ini gak boleh Riba Awas Haram Awas Ini Awas Ini Awas Hati-hati Jangan mendekat Sabar Karena bukan Itu tujuan Orang-orang yang Beriman Allah Sengaja Akhirkan Nanti Buat kalian Happy ending Entar Belakangan Dimana Di surga Kehidupan Kehidupan Akhirat Biarkan Orang-orang Kafir Bersenang-senangan Barang Sesaat Bersenang-senangan Barang Kata Allah Silahkan kalian Bersenang-senang Barang Sesaat Untuk kemudian Nanti di akhirat Mereka gak akan Dapat bagian Apapun Disiksa Dan kehidupan Akhirat Kehidupannya Abadi Tidak seperti Dunia Dunia Hanyalah kehidupan Sementara saja Sebentar Apa sih yang Mau dibanggakan Bagi orang yang Beriman dalam Urusan dunia Apa yang Mau dibanggakan Oh sebentar saja Semuanya juga kok Gak lama Gak lama Sebentar Sesaat Jadi kita gak usah Tertipu Kita gak usah Ada iri hati Aduh Sipulan Kekareke kamari Mobil Ya sekarang ganti lagi Mobil yang itu Aduh Ini Ini Sesaat itu Sebentar Gak lama Setiap yang akan datang Masanya dekat Apa yang akan datang Apa yang akan datang Hari kiamat Hari akhir Itu akan datang Nabi saja mengatakan Jarak antara aku Jarak antara aku Diutus Dengan hari kiamat Seperti dua jari ini Jari telunjuk Dan jari Tengah Jauh gak jaraknya sih Jauh gak Dekat saja Iya kan Dekat jaraknya Ini jari telunjuk Langsung jari Tengah Gak ada orang Tiba-tiba cingir Gak ada Iya kan Selalu Gini Dekat berarti Sebentar saja Gak lama Kullu mahuwa atin fahuwa Qorib Segala sesuatu yang bakal datang Itu Masanya Dekat Jaraknya Dekat Masih 1 minggu 2 minggu 3 minggu Dekat saja Setiap yang akan datang Jadi jangan tergesa-gesa Intinya Kan begitu Jangan tergesa-gesa Ingin menikmati Segala macam Kelezatan Di dunia Nanti saja Orang yang beriman Di mana Di akhirat Gak usah tergesa-gesa Sekarang Kalau tergesa-gesa Sekarang Nanti mau dapat Di mana Di akhirat Jadi biarlah Tidak usah terlalu Terpengaruh Jangan tergesa-gesa Sabar Kalau Segala sesuatu itu Sudah waktunya Pasti Terja Terjadi Dan selalu Happy ending Kan begitu ya Segala sesuatu Jangan ting Banyak merencanakan Wah dalam urusan dunia Kayak mas Saya punya planning Begini Begini Saya punya planning Begini Jangan sampai Di planning Mati duluan Reku maha Ya gak Hayahwe planning Urusan dunia Planning Urusan apa Akhirat Antum punya planning Urusan akhirat Saya sudah berumur Pala empat Kepala lima Wah Sebentar lagi Itu sudah harus memikirkan Planning Kalau sudah kepala empat Berarti masuk Di fase kehidupan Yang kedua Ya Berarti tandanya Sebentar lagi Ya kan Sebentar lagi The end Itu Jadi harus memikirkannya Itu bukan urusan dunia Tapi urusan apa Akhirat Geseo 40 tahun Saya Urusan akhirat Banyak ibadah Sudah Banyak istighfar Jangan Terus Saya mikirkan Planning dunia Planning Planning Urusan akhirat Saya punya Saya ingin begini Saya ingin begini Ya Segala sesuatu ada Saatnya Jadi jangan Tergesa Jadi jangan tergesa Geseo Jangan Guguludugan Petir Hujannya belum Turun-turun juga Sabar Nanti ada Waktunya Ketika sudah ada Waktunya Kan selesai urusan Selesai urusan Segala Kalau sudah Sampai pada Waktunya Semua mengucapkan Alhamdulillah Kita cukupan Sampai disini Subhanakallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah